Hari ini kita akan membuat resep Iga Sapi Jadi resep Iga Sapi Bumbu kayu manis Artinya lebih menonjol aroma dan rasa kayu manisnya Oke kita akan memasak Iga Sapi Ini Iga Sapi tebal-tebal dagingnya Tuh Ini satu malam di dalam lemari es Kita akan rebus dulu Dan air rebusan pertama kita buang Kemudian kita rebus yang kedua Bersama dengan rempah-rempah dan bumbu lainnya Oke Oke ini airnya sudah mendidih Kita akan masukkan Iga Sapi Ini nanti air rebusan pertama kita buang Kemudian kita ganti dengan rebusan yang kedua Kita rebus bersama bumbu dan rempah Oke ya Nah ini kita rebus hingga Apa namanya Kotoran-kotoran yang menempel di daging atau di Iga Sapi Itu keangkat lalu kebuang Ya ini seperti ini Jadi kita tidak perlu mencuci pakai air dingin Kita langsung seperti ini Ini lebih bersih ya Menurut saya Menurut saya Jadi sisa-sisa darah yang ada di daging akan keangkat Lalu kita buang air rebusannya Air rebusan pertama ya Nah ini kita tunggu sampai mendidih lagi dan gelembung Gelumbung putih ke kuning-kuningan Gitu ya kemerahan kecoklatan terselah ya Itu nanti akan nongol kayak busa-busa Nah itu kita buang Itu darah-darah Dan Apa Kotoran yang nempel di dalam daging sapi Atau Iga Sapi Oke ya Kita tunggu sampai mendidih Nah Ini Nah ini dia ya Tuh Sisa-sisa kotorannya sudah Terangkat Sisa-sisa darah Kalau dicuci itu tidak bersih Jadi lebih baik begini Ini dia Seperti ini Jadi Fungsinya Tidak amis Lebih bersih Ini pasti gak amis Oke sekarang kita amankan Eh kita aman Kita angkat ya Kita akan ganti dengan air baru Dan Rebus kembali pakai Bahan-bahan bumbu yang lain ya Ada boleh kita makin Bersih Kalau daging sapi atau Iga Sapi Baru dibeli dan langsung diolah Langsung dimasak Tidak masalah sih Dicuci pakai air dingin Tapi kalau Saya Sebelum masukin kulkas Saya gak cuci Jadi pada saat digunakan saja Dicuci Ya Ini kita buang Oke untuk bumbunya kita pakai tomat 1 biji 3 siung bawang putih Kemudian kunyit yang sudah dibakar Dan bawang merah Bawang merahnya 7 siung Lalu ini Daun salam Dua lembar cukup Nanti selanjutnya kita ada tambahan bumbu lainnya Ada garam Kemudian ada lada Dan Apa sih namanya Bubu kayu manis Jadi ini nanti lebih Iga sapi ini Lebih kentara rasanya Dari kayu manisnya ya Oke ya Ini sekarang Ini semua bumbu akan kita haluskan Oke Halus ya Sekarang Kita ke kompor Kita tambahkan minyak Ini kemudian Ini kita kucep Untuk airnya Ya ini Aroma mentahnya sudah hilang Sudah harum Selanjutnya Kita tambahkan air ya Lalu Iga Nanti kita masak iganya Apinya Api sedang ya Sedang kecil Sedang kecil Biar hasilnya empuk Jadi Seperti slow cooker Memang relatif lebih lama Kita memasukkan air Atau Iga Iga dulu aja ya Oke sekarang Air Ini kita tambahkan sedikit garam Nanti bertahap kasih garamnya Menjelang masak Baru menjelang mateng Baru kita tambahkan lagi garam Sekarang Sekarang 1,8 sendok teh saja dulu Agar tidak terlalu meresap Kedalam daging Nanti rasa garamnya Ya Begitu juga dengan lada putih Nah Sedikit-sedikit Nanti Menjelang mateng Baru kita tambahkan lagi Ya Nah untuk Kayu manis Bubuk kayu manis ya Sebenarnya Lebih Cakep pakai Kayu manis Yang Masih Kayu ya Yang belum Bentuk bubuk Tapi saya lagi habis Jadi pakai yang Sudah saya bikin bubuk saja Ya Nah ini Setelah mendidih Kuahnya Airnya Baru kita tambahkan Kayu manis Nah ini dia sudah mendidih Sudah mendidih Sekarang kita tambahkan Kayu manis Ya Mana kayu manis ini Kayu manis Seberapa Sendok teh Jadi Lebih berasa nanti Ada kayu manisnya Sekaligus kita tambahkan air Hingga Hingga Higas api Tenggelam Nah Masih kurang Ini tinggal kita tunggu Sampai mendidih Nanti kuahnya akan Mengental Setelah mengental Kita angkat Kita sajikan Oke ya Nah ini Waktunya Kita akan Koreksi Rasanya Dan kita akan Tambahkan garam Kita tambahkan Setengah sendok Eh Seperempat sendok Kemudian kita aduk Ini Kalau ditambahkan air Nggak mungkin lagi Karena nanti rasanya Akan Beda Jadi paling Kita Pindah ya Ini akan Kita pindah tempatnya Ke wadah yang lebih kecil Agar tenggelam Ini Eee Igatnya Ya Ini dia tadi Kita sudah pindahkan Ke wadah yang lebih kecil ya Nah Ini api sedang Kondisinya Jadi nanti Setelah Sedikit Atau berkurang Kuahnya Dagingnya Sudah empuk Kita siapkan Kita sajikan ya Oke Ini dia Sudah Mengiru Airnya Darang Lepas Waktunya kita sajikan Iga sapi Oke Kita sudah selesai Memasak Membuat Resep Iga sapi Bumbu kayu manis Dagingnya Empuk Harum Ya Ini Membuatnya juga Sangat cepat Sederhana Bahan-bahannya Semua Paling Gampang ya Hanya bawang putih Bawang merah Kunyit Kayu manis Lada hitam Eh lada hitam Lada putih Dan garam Nah kalau bumbu yang lain Oh ditambah tomat ya Oke ya Terima kasih Sudah menonton Resep Iga sapi Bumbu Kayu manis Ala papikeli Besok kita Masak terong Selamat menikmati Selamat menikmati